Sampurasun, Rantes, Manjada Wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Seperti resto khas Sunda yang satu ini yang sudah berhasil dan tetap kokoh, berdiri di tengah-tengah gempuran kuliner dari barat, yaitu Manjabal. Masih tetap eksis dan setia menyajikan kuliner khas Sunda yang sangat otentik rasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. It's siapa nih? Oke ini saya kenalin Bro Hoyer. Haa? Teman-teman kembali lagi di konten Yummy Food, LDTV. Setelah beberapa bulan mungkin kita vakum ya Bro Hoyer ya? Wah iya lumayan lama juga ya. Oke tapi kita langsung aja nih, kita sudah berada di depan rumah makan Manjabal yaitu Restoran Kas Sunda. Kali ini mas saya traktir nih Bro Hoyer. Beneran A? Beneran A? Wah senang sekali saya. Oke gas? Gasken. Gasken, yuk. Kita langsung gasken aja A. Perut udah keroncongan dan gak tahan banget buat nikmatin hidangan lezat dan autentik dari Manjabal Resto. Gasken A tuh A? Oh iya, di Manjabal Resto ini kita bisa pilih mau menu paket atau yang perindividu. Pilihan menunya juga banyak banget. Ada gurame bakar, ayam goreng, daging empal, aneka seafood, ikan asin, tahu tempe goreng. Hmm, menu loba pisan eih. Nah, ini dia aku Hoyer. Mantap gak nih? Wah, sepertinya udah lapar banget ya. Kita langsung sikat aja aku Hoyer. Ayo kita sikat. Oke, keringnya boleh. Nah, biasanya kalau saya, Hoyer, karena ini kan makanan kasunda ya, jadi restoran itu, kayaknya sih lebih enak pakai tangan ya. Iya, iya, iya. Biar makannya sat-sat gitu. Kalau pakai sendoknya ribet gitu. Biar sat-sat dan gericep. Biar sat-sat dan gericep. Gar-garicep, sangat cakep. Nah, ini aku Hoyer, sambil kita ambil keredok, sambil kita comot gurame bakarnya nih. Comot gurame. Aku Hoyer wajib mencobain nih, ini enak banget pokoknya. Jangan lupa sebelum makan, bismillah. Siap! Gimana gurame bakarnya? Mantap gak? Wah, mantap. Apa ini rasanya? Ada, manis-manisnya gitu. Ada, manis-manisnya. Rumah makan manjabal ini terletak di Jalan Kolonel Ahmad Syam, Kampung Tangkil, Bogor. Atau kira-kira 13 menitan lah dari Kebun Raya Bogor. Selain itu, manjabal ini tempatnya luas banget. Bisa buat kembul-kembul acara kantor, gathering, musyawaroh, acara keluarga, Pokoknya mah, family-friendly pisan, oi. Emang gak salah sih, Al-Khoyer, makan di restoran manjabal. Luar biasa ini. Hmm, lantap! Hmm? Nah, ini ikannya, Mas Foyer. Dari tadi kan kita udah nyobain ya? Ya. Tapi ikannya tuh gak berasa bau amis atau bau gitu. Jadi ini tandanya adalah ikannya masih ikan segar. Masih segar, ya. Ya, ya, nih. Dan lalapannya jangan lupa. Ini kiri khas orang Sunda. Makan tanpa lalapan itu hambar. Iya. Ya, sayur tanpa garam dong. Nah, tadi saya lupa, Mas Foyer. Iya. Jadi tadi di restoran manjabal ini juga menyediakan nasi liwut. Cuma kita sayangnya kehabisan, karena udah malam. Jadi nasi putih ya. Nah, tapi ada satu nih menu yang istimewa juga yaitu nasi timbal. Nah, kita unboxing dulu ya. Kita bongkar dulu nih. Nah, ternyata bentukannya sama sih ya. Kayak nasi putih biasa mungkin. Kita coba dulu ya. Oke. Pertama apanya nih coba? Nasi timbalnya dulu. Kita cobain. Kita bisa bedain ini bedanya apa dengan nasi biasa. Beda ya, A Prima. Bedanya apa? Beda dengan nasi yang dimasak dengan rice cooker. Sedangkan dibungkus. Beda dengan pisang. Ini empal ya, A Prima? Ya. Karena tadi nasi timbal ini, tadi aku misalnya empal. Jadi ini empal daging sapi. Jadi pilihannya sih banyak sih. Gak hanya empal sih. Ada ayam juga, ada ikan. Tapi tadi saya pilihnya yang empal. Saya pengen nyobain empal dari restoran manjabal. Tapi ngomong-ngomong manjabal? Manjabal? Tahu gak artinya apa manjabal? Wah, apa itu A Prima? Nanti kita tanya ya. Yang punya ya. Gimana, Mas? Wah, kaget. Ada ikan utiara. Putiara. Putiara. Di ruang biasa nih manjabal. Mantap banget. Gimana, Nolir? Pindah gak? Mantap, saya suka. Putiara. Bo, tapi saya pengen tanya deh. Kenapa namanya manjabal nih, Bo? Manjabal itu artinya orang gunung. Orang gunung? Iya. Man, orang, jabal, gunung. Tapi udah dekat sekarang. Bahasa orang. Itu apa, Bu Tiara? Kenapa dinamakan manjabal? Kenapa? Ini karena tempat pertamanya itu di Gunung Cupu. Nama tempat pusatnya itu di Gunung Cupu. Di mana itu? Di Ciamis. Jadi pusatnya pertama dibuka itu di Ciamis. Tahun 1990. 1990? 90. 30 tahun. Ha? Oh my God! Wow! Selamat juga ya. Semuran, semuran, apa yang ini ya? 30 tahun. Semuran kita. Semuran kita. Nah, Bu, tapi tadi kan kita udah nyobain nih, Bu. Ada gurame, terus ada cakangkung, ada berbagai. Kayak tadi ada sambal juga, ada pencok. Tapi emang, apa ya? Mungkin kita pernah makan di Resto Sunda lain. Cuman, ini beda. Kayaknya bedanya dari bahan-bahannya itu emang gimana, Bu? Atau untuk ikannya sendiri itu ikan masih seger atau gimana? Jadi kita semuanya emang dadakan. Jadi bikinnya dadakan. Makanya kalau pesan agak lama itu karena kita emang semuanya dadakan. Dadakan ya? Iya. Berarti, Bu Tiara, ikan yang masih segar langsung diolah ya? Langsung diolah. Lantas. Enak tadi ya. Nggak cewain sih. Enak banget. Enak banget. Oh, iya, Bu. Kalau boleh tahu ini udah, apa namanya? Udah ada di online juga? Di GoFood gitu? Kalau ada di GoFood. Di GoFood ya? Namanya? Namanya Manjabal. Manjabal. Nah, teman-teman yang ada di Bogor dan sekitarnya. Kayaknya kalau dari sini ke kebun raya, sekitar 10 menit ya? Oh, iya. 10 menit aja ya? Nah, itu bisa juga males ke warung ini. Nih, bisa aja langsung buka infonya, aplikasinya. Buka GoFood dan cari Manjabal. Manjabal ya? Makal kecewa deh. Manjabal. Oke, Ibu Tiara. Sebelumnya, Alhamdulillah, Ijazah Kilau Heroh. Telah, apa ya? Kita bisa bersempatan mencicipi hidangan di Manjabal ini yang kayaknya kalau deket sih pengennya pulak-balik gitu. Mudah-mudahan usahanya terus tambah sukses, lancar dan barokah. Amin. Makin berkembang. Amin, amin, amin. Makin sukses selalulah untuk Manjabal. Amin. Sukses terus ya, Bu Tiara dan Manjabal. Amin. 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 Gimana nih? Puas gak? Puas, Pak Prima. 1 sampai 10 berapa aratnya? 10. 10? Luar biasa. Nah, buat teman-teman yang berada di kota Bogor dan sekitarnya, bisa banget datang ke restoran Manjabal yang berada di Jalan Ahmad Sam, Kampung Tangkil, Bogor. Ya, kalau dari sini mungkin sekitar 10 menit ya dari Kebun Raya Bogor ya? Ya, betul. 10 menit dari Kebun Raya Bogor. Sebelumnya, kami berdoa undur diri. Alhamdulillah, Ijazah Kilau Heroh. Mohon maaf jika ada salah kata. Dan jangan lupa, subrek LDTV. Dan dukung terus channel LDTV. Dan kami berdoa umut pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daaah.